Lalu bagaimana soal kebutuhan dan sosok yang tepat dalam kabinet kerja Jokowi Maruf Amin? Kita akan perbincangkannya dengan Direktur Eksekutif Pol Tracking Indonesia, Hanta Yudha. Mas Santa, silakan bergabung bersama kita di sini. Ini menarik, kita akan membahas soal kabinet baru Jokowi Dodo dan juga Maruf Amin. Yang pertama, sering disampaikan oleh Jokowi Dodo bahwa akan ada menteri-menteri yang dipertahankan, tapi banyak yang baru yang dipertahankan. Menurut Mas Santa siapa? Ya, tadi sebenarnya ada empat nama tadi itu. Saya kira kemungkinan besar akan dipertahankan. Kenapa? Pertimbangan Presiden untuk mengangkat menteri itu, satu, pasti yang kompeten, yang mumpuni di bidangnya. Karena akan membantu pekerjaan-pekerjaan penting untuk menyukseskan agenda visi-visi Presiden. Yang kedua adalah orang-orang yang loyal, orang-orang yang kepercayaan Presiden tidak cukup. Yang pertama pasti banyak. Nah, dari rentetan ini menurut saya adalah yang paling masuk pada poin kedua, aspek yang kedua. Aspek-aspek yang dianggap loyal, orang-orang Presiden. Pak Budi Karya, Pak Luhut, Pak Basuki adalah orang-orang yang sangat dipercaya oleh Presiden Jokowi Dodo ketika di perode pertama. Nah, karena itu menurut saya peluang mereka akan dipertahankan tentu sangat besar. Ada faktor yang ketiga. Aspek ketiga adalah memiliki basis politik yang memadahi. Nah, mungkin mereka dari kalangan profesional, tidak saya langsung dari partai politik. Nah, yang poin ketiga itu sangat mungkin adalah datang dari partai politik. Seperti tadi ada nama yang baru ya, terunggu Pak Edi Prabowo. Dugaan saya, yang paling wajah-wajah baru akan muncul dari kalangan partai nanti karena bergantung pada ketua umumnya. Bergantung pada ketua umumnya. Tapi orang yang dipertahankan, Mas Hanta memperkirakan empat orang yang akan dipertahankan oleh Presiden. Dan apakah posisinya juga akan sama dengan posisi mereka di Kabinet Kerja yang pertama ini? Nah, untuk posisi mungkin agak berubah. Kalau dugaan saya, mungkin kalau Bu Sri Mulyani, kalau tetap dipertahankan pasti tidak jauh-jauh dari soal perekonomian. Sektor keuangan ya, perekonomian. Iya, apakah tetap Menteri Keuangan atau Menko Perekonomian atau semacamnya. Sementara Pak Basuki, Pak Basuki dan Pak Budi Karya bisa jadi tetap, tapi Pak Basuki sangat mungkin. Karena selama ini kan salah satu kesuksesan Presiden Jokowi Dodo adalah di bidang infrastruktur. Nah, Menteri PUPR, mungkin Pak Basuki akan menjadi salah satu berpeluang menurut saya untuk di pos yang tetap sama. Meskipun masih mungkin perubahan. Pak Budi Karya juga saya kira di perhubungannya, melakukan banyak hal, terobosan seterusnya, termasuk Menteri yang sangat dipercaya oleh Presiden Jokowi Dodo adalah Pak Budi Karya Sumadi menurut saya. Dan juga Pak Luhut. Apalagi Pak Luhut melakukan fungsi-fungsi komunikasi politik, bahkan yang bukan bidangnya. Nah, dipercayakan pada Pak Luhut ketika sepanjang lima tahun pemerintahan, termasuk berkomunikasi dengan Pak Prabowo, kerap beberapa kali adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan. Jadi, mereka ini menurut saya, kalaupun dipertahankan, selain menjalankan fungsi-fungsi di bidang pos kementerian, tapi juga fungsi-fungsi khusus, spesial yang dipercayakan oleh Presiden. Memang orang-orang yang loyal, yang bisa untuk komunikasi politik, lain-lain. Nah, politik juga termasuk ya. Itu yang dipertahankan. Kalau yang baru, kalau kita melihat Presiden selalu menyatakan akan banyak yang baru. Banyak yang dipertahankan. Baru ini apakah mereka dari birokrasi, teknokrat, atau dari partai politik? Saya kira kedua-duanya, kebutuhannya. Jadi, Presiden akan mengangkat pertimbangannya tiga tik, belakangnya sama-sama k. Nah, satu pertimbangan publik, pasti orang-orang yang punya beban secara publik, kemudian kontroversial mungkin akan dihindari. Nah, mungkin nama-nama ini seperti Yeni Wahid, Nadi Makarim, secara publik, namanya saya kira tidak ada resistensi yang terlalu kuat dari publik. Jadi, peluangnya besar ya? Peluangnya masih besar, dari aspek keterimaan publik ya? Yang kedua adalah aspek teknokratik. Teknokratik kemampuan. Kalau kemampuan adalah di bidangnya, tentu tadi sini juga menyinggung Pak Edi Prabowo, juga mumpuni di bidang pangan, di DPR beliau mendalami itu. Kemudian Pak Nadiem, kemudian Bu Yeni juga begitu. Saya kira memenuhi kriteria itu. Nah, dari mana mereka datang? Terutama dari non-partai, nanti akan muncul menurut saya nama-nama yang memang lebih mengedepankan aspek teknokratiknya. Betul-betul dipilih oleh Jogho. Nah, satu lagi adalah aspek politik. Nah, aspek politik ini adalah ditentukan oleh konfigurasi dan situasi internal partai. Seperti Pak Edi Prabowo, adalah karena pertimbangan politik, karena diusung oleh Gerindra, kalau jadi bergabung sangat besar. Kalau ada irisan ketiga-tiganya, maka dia akan, siapapun yang punya irisan secara publik oke, punya basis topangan politik yang membadai, secara teknokratik juga mumpuni, maka itu paling berpeluang untuk masuk dalam kabinet Jokowi Dodo. Partai yang dalam pilpres berseberangan dengan Jokowi Dodo, apakah akan punya lebih banyak porsi di kabinet? Nah, menurut saya, kalau pun jadi, Gerindra mungkin sekitar dua kursi ya. Dua kursi? Nah, meskipun kursi Gerindra itu lebih banyak di DPR-nya dibandingkan Nasdem dan PKB, Nasdem dan PKB mungkin bisa tiga atau bisa empat. Tetapi kan mereka di dalam pemerintahan. Jadi, ada aspek-aspek yang mereka mungkin dianggap berkeringat memenangkan di masa kampanye, mereka berkualisi. Nah, Pak Gerindra dengan Pak Prabowo-nya mungkin ditemukan, mungkin tidak mungkin. Sulit membayangkan misalnya mereka memiliki jumlah kursi yang sama dengan Gerindra atau dengan, sorry, dengan Nasdem dan PKB. Mungkin ya, kalau tidak tiga empat, mungkin sekitar dua dugaan saya. Nah, dua, tapi kan berseberangan dengan Jokowi Dodo pada saat pilpres kemarin. Dan Jokowi yang disebutkan tadi menghindari kontroversi, sosok-sosok yang kontroversial. Siapakah nanti akan dipilih dari Partai Gerindra? Saya kira nama Edi Prabowo yang memiliki peluang terbesar dibandingkan Fadri Zon, seperti yang disampaikan oleh Cindy tadi. Agak sulit secara komunikasi publik begitu kerasnya kritik yang dilakukan oleh Pak Fadri Zon. Tentu dia menjalankan fungsinya pada saat itu sebagai posisi. Tetapi terlalu diametral. Jadi, tikungan terlalu tajam kalau tiba-tiba kemudian menjadi pembantu Pak Jokowi gitu. Sebagai pengkritik kerasnya. Tapi beda dengan Pak Edi Prabowo ketika di publik muncul sebagai Pak Ketum Gerindra, dia saya kira... Manuvernya tidak terlalu tajam ya? Tidak terlalu tajam kalau melakukan manuver kemudian bergabung ke pemerintahan. Jadi yang paling berpeluang menurut saya dua. Yang namanya Prabowo. Kalau satu Pak Edi Prabowo yang mungkin untuk posisi Menteri Pertanian, Mentan, ya atau Prabowo yang lain. Kalau kemudian ajak peluang untuk menjadi Menteri Pertahanan. Itu tentu Pak Jokowi. Dari Gerindra yang menurut saya sekarang sudah menggiring bola kemana-mana komunikasinya dan hari ini juga sudah melakukan rapimnas. Sudah digiring depan gawang. Tinggal Pak Jokowi mau atau tidak masuk ke gawang dengan tiga konsepsi atau kode politik yang Gerindra munculkan. Meskipun Fadlizon cukup dekat dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Nah itu tantangannya. Pak Jokowi tentu membutuhkan figur-figur yang tidak dualisme loyalitas. Kita tahu potensi Menteri yang dari partai politik dia akan mengalami dualisme loyalitas. Loyal para Presiden pasti juga ketua umumnya. Tetapi orang-orang seperti Edi Prabowo meskipun jalan tengah. Relatif lebih profesional. Meskipun beliau juga ada orang partai. Ketimbang sekali lagi saya katakan Pak Lizon dan publik mengataui itu. Jika partai-partai baru kemudian bergabung dalam kabinet Jokowi, Ma'ruf Amin. Adakah porsi dari partai-partai lain yang dikurangi menurut Mas Hanta? Nah itu peluangnya ada dua. Kalau Pak Jokowi konsisten, katanya sudah dimunculkan, namanya sudah ada tinggal diumumkan. Kemudian 45-55% yang parpol dan non-parpol. Maka ada potensi kalau Gerindra masuk, maka partai yang sudah ada berkondisi berkurang. Misalnya Nasdemka atau PKB tadinya 4 menjadi 3. Kalau mau aman, misalnya Pak Jokowi tidak begitu kuat untuk bernegosiasi, komunikasi dengan Ketua Umum Partai pendukungnya, maka paling mungkin dikorbankan adalah pos non-partai politik, profesional non-partai. Profesional yang akan berkurang. Profesional non-partai. Oke, lebih besar mana? Lebih besar kemungkinannya mengurangi dari non-partai atau mengurangi partai-partai politik? Risiko politik, risiko politik paling kecil bagi Pak Jokowi adalah mengambil dari non-partai. Tetapi risiko secara kinerja juga begitu besar. Nah yang paling aman bagi Pak Jokowi adalah mengambil dari, apa namanya, dari profesional murni. Profesional murni, karena kan kita selalu mendengar bahwa Jokowi selalu menyatakan saya sudah lepas dari beban politik. Harusnya begitu, karena posisi sekarang sudah 60% lebih dukungan politiknya dan sekarang periode terakhir, periode kedua sudah lepas dari beban politik. Mestinya ya fokusnya lebih besar adalah energi, komposisi, formulasi kabinet adalah untuk menyukseskan keadaan pemerintahan. Jadi faktor politik harusnya dibawa, teknokratik. Teknokratik duluan, berdasarkan kemampuan yang ideal, baru politik. Tetapi realitasnya seringkali sulit berhadapan dengan situasi. Dan itu ujian leadership seorang presiden nanti. Ujian untuk Jokowi. Jika Partai Gerindra masuk dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin, apakah sudah diterima oleh Partai Koalisi yang dulu mendukung Jokowi-Dodo-Ma'ruf Amin sejak dari Pilpres? Karena kalau kita lihat Prabowo sudah safari politik bertemu dengan sejumlah ketua umum Partai Koalisi Jokowi. Partai Koalisi sudah didatangi semua dan sudah bertemu sebelumnya dengan P3, sebenarnya sudah semua. Erlangga Hartarto dengan Suriapalo. Sebenarnya kan agak terbelah. Satu yang paling antusias tanda petik untuk mengajak Gerindra ke dalam pemerintahan adalah PD Perjuangan yang bertemu sejak awal. Sementara partai lainnya, kemudian ada pertemuan juga, itu seperti ada keengganan. Tetapi dengan pertemuan-pertemuan ini, kemudian ada kode politik, signal politik yang muncul oleh para ketua umum, relatif sudah mulai menerima. Nah, sekarang bolanya ada di Presiden Jokowi-Dodo. Artinya, Gerindra sudah melakukan banyak hal. Komunikasi ke Pak Jokowi sudah, komunikasi ke Ibu Mega di awal sudah, komunikasi dengan ketua umum-ketua umum partai pendukung lainnya juga sudah tuntas. Dan hari ini ditutup dengan Rapi Menas, mengirim tiga kode konsepsi itu, dan sekarang sudah di Pak Jokowi. Apakah memenuhi keinginan yang ditawarkan oleh Gerindra, atau ada negosiasi kompromi baru. Tapi mudah-mudahan di atas semua itu, semuanya untuk kepentingan rakyat. Mudah-mudahan. Ada sebutkan tadi, ada di Prabowo mungkin di pangan atau pertanian yang berhubungan dengan itu. Ada dua yang kemungkinan akan diberikan kursi untuk partai Gerindra di Kabinet Jokowi, Ma'ruf Amin. Posisi mana saja menurut Anda? Harapannya mungkin tiga dari Gerindra. Tapi Gerindra, tapi dugaan saya bisa jadi hanya dua. Beda misalnya PAN atau partai lain, PAN bergabung mungkin maksimal cuma satu dugaan saya berdekisi saya. Kalau jadi ya. Tapi Gerindra yang paling mungkin, yang paling berpeluang, ya yang disebut, ini yang ditampilkan oleh Kompas, Pak Edi Prabowo melalui Menteri Pertanian tadi, mungkin sangat mungkin diambil. Yang saya agak menyaksikan, apakah Pak Jokowi akan melepas posisi Menteri Pertahanan. Seandainya itu diberikan betul Menteri Pertahanan, dugaan saya akan diambil peluangnya oleh Pak Prabowo Subianto. Menteri Pertahanan. Ya, atau Menko Pulukam, bahkan mungkin lebih strategis Menhan sebenarnya. Sangat strategis ya, yang ditawarkan, yang Anda prediksi akan diisi oleh Partai Gerindra. Strategis, karena Gerindra punya pertimbangan juga, tentu selain juga punya belatar dari Pak Prabowo, dari militer dan sebagainya, tentu banyak variable untuk dijadikan pertimbangan bagi Gerindra, tetapi juga menjadi pertimbangan bagi Presiden Jokowi Dodo. Apakah akan memberikan kepada partai di luar pemerintahan, oposisi? Ya, kalau di ketahanan, gini ya, ketahanan pertahanan keamanan, ketahanan pangan, dan ketahanan energi. Ya, kira-kira nggak jauh-jauh dari itu yang diinginkan oleh Gerindra. Tapi bagaimana Pak Jokowi meresponsnya? Apakah ketiga-tiga ini penuhi, atau dua, atau pos lain yang bukan ditawarkan? Tadi, PAN mungkin satu, Gerindra mungkin dua sampai tiga, prediksi Mas Hanta, mereka adalah partai di luar koalisi Jokowi Dodo, bagaimana, apa kabar dengan PKS? PKS kemungkinan tidak diajak ke dalam pemerintahan, dan PKS juga sudah mengatakan tidak akan gabung di pemerintahan, setelahnya kedua-duanya tidak ada potensi, tidak ada komunikasi, dan satu-satunya tidak ada pertemuan. Kita lihat bahkan dengan PAN, ketua umumnya itu bertemu dengan Pak Jokowi, Pak SB juga bertemu, Demokrat, Gerindra apalagi, sudah keliling kemana-mana, yang tidak ada satu-satunya PKS. Dan harapan saya ada teman PKS yang tetap diberada di luar pemerintahan, ini juga penting untuk menyeimbang bandul kekuasaan. Terakhir, apa yang harus ditunjukkan oleh Presiden Jokowi Dodo kepada publik terkait dengan susunan kabinetnya nanti? Tadi ada yang menarik, tadi Sindi mengatakan soal tidak ada beban lagi. Nah, tunjukkan bahwa kabinetnya ini, ibarat formulanya, adonannya itu, teknokratik, basis teknokratiknya, basis kompetensinya jauh lebih dominan ketimbang politiknya. Supaya betul-betul kabinet presidensil, bukan kabinet presidensil citarasa parlementer. Kalau parlementer isinya sangat politis, partai semua, jangan-jangan Pak Presiden hanya mengumumkan nama yang menentukan menteri itu adalah para ketua umum partai. Mudah-mudahan adalah menteri pilihan presiden yang akan membantu presiden menyukseskan agenda pemerintahan. Menteri pilihan presiden yang diumumkan secepatnya setelah pelantikan 20 Oktober 2019 nanti. Terima kasih, Mas Antayuda, analisisnya di Kompas Putang hari ini terkait dengan susunan menteri Jokowi Dodo Maruf Amin.